ngomong-ngomong sukebe apa sih sukebe wancir Oh lo sempat play diadu manis oh iya wancir gawat gila ini vokalnya macho banget ini genrenya juga macho banget ini coba mouthwatering tuh gimana tuh bikin mulut jadi berair dia smooth banget narik nada tinggi anjir coba gimana Masbak nge-afer tapi panggil getar akustik lagu begini tuh wah gue penasaran wah ngeri banget itu mainannya along banget ini melodi-melodi begitu tuh double pedal lagi drumnya gue kayak dengerin X Jepen anjir tapi bukan X Jepen ini warnanya beda lagi kayak gue juga pernah diasupi beginian deh tapi bukan galnerius ga bacanya gimana sih galnerius bukan galnerius tapi ala-ala begini juga nih ngeri progresif ngeri kayak animetal bawain lagu Jupon Gatana anjir progresif ngeri banget gitarnya itu loh kalian bayangin gitarisnya tadi main gitu tapi ga pake gitar guys jadi kira-kira dia lagi ngapain ya gitu-gitu tangannya ya tapi ga ada gitarnya gitu bayangin deh bayangin damn wuuuh ga merih hah galnerius ngisi soundtrack Hunter X Hunter yang Ohio masa sih ga mungkin yang Ohio dong Neo Classical Metal kah kita sebutnya Garukin Panu hahahaha Hekaimori 2s Infinity jauh dong jauh sekali dong sama Neo Classical Metal anjir opening Hunter Hunter Departure shit man bagus banget ah tuh ke minor itu loh kurang ajar bangke ini ini chorus chorus bangke ini gua ampe tidak bisa berkata-kata wuuu wuuu oke mas Buck gapapa kamu dibebas tugaskan malam ini terimakasih atas 6 bulan enggak terimakasih malam ini mas gapapa santai kita nonton aja udah aman aman nah gua ngegal nerus yang Angel of Salvation juga gila kayaknya emang ini satu band ini lagunya kumpulan lagunya gila-gila semua ini kalo hanya melihat dari satu ini sebagai contoh ya gawat-gawat ini bang lo sukebe ya sukebe itu apa Lutfi sambil ya wajir fuck itu satisfying banget endingnya anjir ini wuuu fuck man thank you for this glorious song which brings out the glorious purpose in each of us gawat ini gal nerus judulnya Destiny's Child guys bukan dong Destiny doang wuuu yuk kita ke tab berikutnya arti kata sukebe bandot orang cabul kecabulan oke berarti kalo kita telahah pertanyaan Lutfi aja bang lo cabul ya setiap orang punya kadar cabulnya tapi saya rasa TG Purnama lebih cabul yuk lanjut